Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Tepatnya Jumat 3 Juni 2022 Sedang terlaksananya kegiatan Memperingati Hari Lingkungan Hidup Berikut liputannya Memperingati Hari Lingkungan Hidup Hidup Sedunia Jumat 3 Juni 2022 Tempatnya di kampus B Universitas Idung Fata Palembang Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Kampus Universitas Idung Fata Palembang Melakukan senam bersama Dengan semua civitas UIN Universitas Universitas UIN Universitas Podembang Serta melakukan penanaman pohon bersama Dengan bantuan dari Kemapalah UIN Universitas Podembang Dan Mapalah Sumatera Barat Melakukan penanaman pohon bersama Di halaman kampus B Jakabaring Wendrenfata Palembang Penanaman dilakukan dan dipimpin langsung Oleh Bapak Dr. Ledis Heru Beliau mengatakan ada sekitar 200 kurang lebih Tanaman yang ditanam pada hari ini Dan terdapat 5 jenis tanaman buah-buahan Mulai dari mangga, nangka, alpukat, duren, dan jambu Yang ditanam di kampus B Wendrenfata Palembang Dengan demikian, dengan adanya penanaman pohon Maka beliau berharap kampus Wendrenfata Palembang Menjadi kampus hijau yang menjadi penompang Bagi lingkungan sekitar Wendrenfata Palembang Ya, pohon atau tanaman Yang kita tanam pada hari ini 3 Juni 2022 Di kampus B Universitas Islam Negeri Wendrenfata Palembang Lebih kurang 200 Terdiri dari 200 batang maksudnya 5 jenis tanaman Apa itu? Yang pertama durian Kemudian ada mangga Kemudian alpukat Kemudian jambu biji Satu lagi apa? Nangka Jadi ini adalah tanaman-tanaman buah Atau tanaman-tanaman pangan Yang fungsinya ganda Atau multifungsi Ada itu, biomasa yang kita produksi Dan ada juga tugas dia sebagai fotosintesis Seperti halnya tanaman yang lain Baik Bapak Menurut Bapak dengan adanya penanaman pohon kali ini Pemanfaatannya untuk Wendrenfata Oke Kalau pertanyaannya ke situ agak panjang nih jawabannya nih Yang pertama sustainable development Pembangunan berkelanjutan Apa itu? Konsep itu ada tiga Ekonomi Ekologi Dan sosial Ini gedung kita nih Ini men-support untuk kita belajar Kita pinter Dan nanti progresif ke ekonomi Namun Kita mesti Menseimbangkan dengan ekologi Atau lingkungan hidup Nah inilah Kita Sivitas Akademi Kauin Termasuk teman-teman mahasiswa Mapala Ada juga tadi teman dari Padang Dari Universitas Negeri Mapala Padang Mapala Kebetulan ada aksi atau kegiatan juga di Sumatera Selatan Juga hadir disini Jadi Ekologi Kita terus tanam Jadi seimbang Kita ekonomi insyaallah nanti Kemudian Dengan gedung yang bagus dan seterusnya Kemudian ekologi Dengan menanam Secara masif Pohon Tanaman Supaya apa Karbon dioksidanya Cepat diserap Dan memproduksi Oksigen Satu lagi Hari ini Oh bukan hari ini ya Ini tanggal 3 Tanggal 5 Juni adalah Hari lingkungan hidup Sedunia Yang diperingati 5 Juni Temanya tahun ini adalah Apa temanya Only one earth Living sustainably In harmony with natural Jadi Kita cuma punya satu bumi Kemudian Kita harus hidup harmonis Dengan alam Supaya kita bisa ber Berkelanjutan Sustainable Saya kira begitu Bapak terakhir Harapan Bapak terhadap Penanaman pohon Kali ini di kampus kita Winrenopat Apalembang Harapannya Pak Ya Saya katakan tadi Kita masif Harus nanam Ya Tapi Tidak hanya menanam Tapi terus nanti Harus dijaga Dipelihara Kalau ada yang mati Disulam kembali Kemudian Kalau ada yang layu-layu Diperbaiki Kalau dia apa Disiram Dipupuk Terus supaya dia tumbuh Kemudian dia bisa Melaksanakan tugasnya tadi Memproduksi biomasa Ataupun dia Fotosintesis tadi Untuk kehidupan Jadi saya mengajak kita Para mahasiswa sekalian Para pimpinan Para Semua kita Di WIN ini Untuk menggalakkan itu Kemudian Menumbuhkan itu Dan kemudian nanti Kita ciptakan lingkungan ini Menjadi Indah, nyaman, sejuk Sehingga kita bisa nyaman Dalam proses belajar Mengajar Dan seterusnya Kaitannya dengan aktivitas Tridharma Nanti MAPALA Harus support terus Dan Salah satu tugasnya Adalah menjaga alam Jadi kita semua Antara lain MAPALA Mungkin ada yang lain lagi Pramuka Atau apa Atau apa Kita semua untuk terus Menggalakkan itu Sampai kita Kampus B ini Jadi hutan dalam tanda petik Hutan pendidikan lah Hutan arboretum lah Atau apa yang Baik manfaatnya Buat manusia Buat kita Sivitas Akademika Terima kasih Bapak Insya Allah Amin Demikian liputan yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida Reporter Rafa TV Dan tim kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya